Sahabat yang budiman, pernahkah Anda merasa bekerja keras, tapi tidak menghasilkan apa-apa? Anda kesana kemari, tapi tidak produktif? Di video ini kita akan membahas mengenai bagaimana caranya agar bekerja lebih produktif. Sahabat yang budiman, saya baru saja membaca buku yang berjudul Essentialism, The Discipline Pursuit of Less. Esensi dari buku ini adalah mengenai less but better, alias kita berbuat sedikit, namun menghasilkan kualitas yang lebih baik. Hal ini sejalan dengan prinsip Pareto, di mana 20% sebab akan menghasilkan 80% akibat, sehingga kita cukup fokus saja pada yang 20% ini, namun berdampak besar. Itu inti dari The Essentialism. Saya pikir sangat cocok dengan judul video kita kali ini, yaitu bagaimana bekerja dengan efektif. Anda bekerja dari pagi sampai sore malah sampai malam, tapi mungkin yang Anda lakukan adalah hal-hal yang tidak esensial. Dan Anda campur dengan kegiatan-kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan, sehingga akibatnya Anda tidak bekerja atau tidak menghasilkan sesuatu yang optimal. Di buku ini, Anda disarankan untuk melakukan escaping, alias bukan melarikan diri ya, tapi Anda mengambil waktu sejenak, bisa di weekend atau Anda mengambil waktu di pagi hari, tidak diganggu oleh siapapun. Anda merenung dan berpikir, sehingga Anda bisa melihat hal-hal esensial apakah yang selama ini yang menunjang pekerjaan Anda. Dan hal-hal yang trivia atau yang remeh-temeh, yang non-esensial apa saja kah yang tidak ada hubungannya dengan produktivitas Anda. Seperti sering-sering melihat sosial media, membaca berita yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan, ngobrol yang tidak ada hubungannya juga dengan produktivitas, atau kegiatan-kegiatan lain yang sepertinya sibuk tapi sebetulnya tidak efektif. Misalkan meeting-meeting yang tidak jelas hasilnya, atau apapun pekerjaan yang sebetulnya bisa dinomberduakan. Nah sebaiknya Anda evaluasi, dan Anda buat daftarnya yaitu daftar not to do list sebagai lawan dari daftar to do list. Jadi Anda hindarin hal-hal seperti itu. Jadi pertama saya ulangin ya, pertama adalah escaping alias Anda bersembunyi untuk menyendiri. Yang kedua adalah look alias melihat hal-hal yang esensial dan yang tidak esensial. Yang ketiga adalah edit alias mengurangi Anda kurangin aktivitas-aktivitas yang non-esensial untuk Anda trade off dengan hal-hal yang sangat esensial, yang sangat bermanfaat bagi pencapaian karir Anda.